Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Marsha Supiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya masih terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara untuk formasi tahun 2021 Kali ini infonya terkait dengan update penetapan NIP yang sudah dilakukan oleh BKN Per hari ini yaitu Jumat 18 Maret 2022 Dan kali ini perkembangan terkait dengan penetapan NIP memang sudah bertambah cukup banyak ya Dari yang semula yaitu pada tanggal 11 Maret 2022 yaitu baru sekitar 51.008 orang Dan saat ini 18 Maret 2022 sudah mencapai angka 70.823 NIP CPNS yang sudah ditetapkan Dan kali ini kita akan buka, kali ini kita akan lihat satu persatu instansi mana saja yang memang sudah selesai menetapkan NIP Baik CPNS maupun P3K untuk formasi tahun 2021 Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi melalui akun Twitter milik BKN per hari ini Jumat 18 Maret 2022 BKN sudah mengupload terkait dengan update penetapan NIP per hari ini 18 Maret 2022 Dan kali ini kita akan coba buka Kita akan coba lihat satu persatu instansi-instansi mana saja yang memang sudah selesai melakukan penetapan NIP-nya sampai dengan hari ini Dan terakhir, yaitu pada tanggal 11 Maret 2022 PKN sudah menetapkan NIP CPNS yaitu sebanyak 51.008 orang Dan hari ini sudah mencapai angka 70.823 NIP CPNS 72.767 NIP 3K Guru Tahap 1 12.004 NIP 3K Guru Tahap 2 Dan 10.734 NIP 3K Guru Dan ini adalah update-nya atau lengkapnya Dari mulai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ini memang dari awal sudah selesai terlebih dahulu ya Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak juga sudah selesai Kementerian PANIRB juga sudah selesai Kementerian Degri juga sudah selesai Kementerian Pertahanan Kemenkumham Belum selesai, tinggal sekitar 200 Kemudian Kementerian Pertanian juga kurang satu Dan memang sudah bertambah cukup banyak Terutama terkait dengan instansi pusat ya Kementerian dan lembaga memang sudah lebih banyak yang selesai Atau pertambahannya cukup pesat dari tanggal 11 Maret sampai dengan hari ini Dan untuk instansi daerah dari mulai GANRIK 1 PKN Yogyakarta Ini untuk Pemerintah daerah DI Yogyakarta atau Pemprovnya Ini ternyata baru satu yang ditetapkan NIP-nya Kemudian untuk Pemerintah Kabupaten Bantul sudah selesai Pemerintah Kabupaten Sleman sudah selesai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah selesai Kemudian Pemerintah Kabupaten Semarang Baru 57 Kemudian yang sudah selesai lagi untuk KANTREK 1 Pemerintah Kabupaten Kudus sudah selesai Kemudian Pemerintah Kabupaten Blura sudah selesai Pemerintah Kabupaten Silacap sudah selesai Kemudian Pemerintah Kabupaten Horosobo Pemerintah Kabupaten Pururjo sudah selesai Pemerintah Kabupaten Kebumen juga sudah selesai Pemerintah Kabupaten Seragen sudah selesai Pemerintah Kota Salatiga juga sudah selesai Pemerintah Kota Tegal juga sudah selesai Pemerintah Kota Magelang sudah selesai Terus ya mungkin itu Untuk KANTREK 1 PKN Yogyakarta yang sudah selesai Kemudian menginjak ke Provinsi Jawa Timur Atau KANTREK Surabaya Ini kelihatannya memang lebih banyak ya Yang sudah selesai dari mulai Pemerintah Kabupaten Mojokerto Pemerintah Kabupaten Jombang Pemerintah Kabupaten Sampang Pemerintah Kabupaten Pamukasan Pemerintah Kabupaten Sumenop Pemerintah Kabupaten Bangkalan Sudah selesai semua Pemerintah Kabupaten Bajuwangi Pemerintah Kabupaten Jember Kemudian Pemerintah Kabupaten Pasuruan Pemerintah Kebuatan Lumajang, Pemerintah Kebuatan Gediri, Pemerintah Kebuatan Tulung Agung Nganjuk, Trenggalek, Blitar, Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Lamungan Mojokerto, Malang, Pasuruan, Probolinggu Memang untuk Jawa Timur sudah lebih banyak yang selesai Dan menginjak ke Jawa Barat yang sudah selesai Bogor, Soekabumi, Cirebon, Tasik Malaya, Pemprov, Banten juga sudah selesai Dan ada lagi beberapa instansi yang sudah selesai Untuk penetapan NIP CPNS-nya per hari ini Bagi teman-teman yang ingin melihat sendiri Silahkan teman-teman bisa masuk ke deskripsi video ini Di deskripsi video ini sudah saya taruh link yang nantinya akan mengantarkan teman-teman pada file ini Dan teman-teman bisa melihatnya sendiri secara keseluruhan Kemudian ini untuk P3K Guru Tahap 1 Memang lebih banyak yang sudah selesai ditetapkan NIP-nya Yaitu sampai dengan hari ini sudah mencapai angka 72.767 Kemudian untuk P3K Guru Tahap 2 Sudah mencapai 12.004 orang Dan yang terakhir P3K Non-Guru Ini yang saya rasa sebentar lagi akan selesai 100% Karena dari awal memang sudah lebih banyak ya Terkait dengan P3K Non-Guru Sudah mencapai 10.734 orang Dari 11.828 peserta seleksi yang lolos dan sudah mengisi DRH Dan mungkin untuk kali ini informasinya cukup sekian Jika ada pertanyaan atau tanggapan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh